kemudian kita masuk di materi dulu ya kita masuk di materi ya biar yang belum tersampaikan nanti kita bisa lihat kembali yang selanjutnya malam hari ini kita akan masuk di materi analisa masuk di materi analisa yang kita gunakan adalah metode price action technical analysis ya kita menggunakan price action menggunakan pergerakan harga sebagai dasar menentukan analisa teknikalnya pergerakan harga ini dibentuk dari candlestick atau diwujudkan dalam bentuk candlestick ada mungkin dalam bentuk lain tapi kita menggunakan metode candlestick di dalam candlestick sendiri ada beberapa komponen yang harus kita pahami kalau saya buatkan contohnya ini komponen candlestick minimal harus paham dimana titik pembukaan, titik penutupan dan dimana market itu tertinggi dan terendahnya oke perhatikan ini kita akan membahas berkaitan dengan candlestick ya biar kita nanti memahami cara kita membaca setidaknya market itu berkarakter seperti apa kita paham pertama kita lihat dari komponen utama ya komponen utama candlestick itu ada OHLC ya OHLC open bukaan, hike itu harga tertinggi, low itu harga terendah, close itu harga penutupan ketika dia berwarna hijau atau bulis atau buyer dominan maka harga pembukaan selalu berada di body yang bawah ini open, pembukaan penutupan selalu berada di body yang atas, ini close sehingga jangan dibalik, kalau dibalik berbeda kalau opennya di atas, closenya di bawah ini jadi seller ini opennya disini, closenya disini jadi seller seller itu yang dominan yang banyak berjualan, yang jualan, atau yang banyak dijual, banyak jual, banyak jual kalau yang hijau ini banyak beli, jadi banyak transaksi yang beli kalau kita statistik di dalam pasar konvensional jualan ayam misalkan satu menit itu berapa orang beli ada lagi dua, ada lagi tiga dalam satu menit kita kumpulkan menjadi satu jam misalkan atau 30 menit 30 menit berapa statistiknya yang masuk, yang beli nanti tercatat disana semua membentuk satu grafik seperti ini ini contoh ya satu jam terkumpul berapa berapa yang masuk dalam statistik satu jam nanti akan terkumpul volume tebal begini, oh berarti yang beli banyak terkumpul merah yang panjang, oh berarti banyak yang jual jadi nanti per time frame atau pergantian waktu itu menentukan cara membaca kita jadi nanti setiap membaca candlestick itu yang kita lakukan selalu memahami time frame yang kita gunakan time frame itu ibaratnya kita menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan tidak bisa kita semuanya pakaian satu dipakai pesta, dipakai ke tempat ibadah dipakai untuk kerja dan sebagainya tentu menyesuaikan kebutuhan termasuk di time frame penggunaan time frame nanti sesuai dengan kebutuhan tidak bisa kita hanya menggunakan analisa H1 melulu H1 terus padahal kita menggunakan tradingnya jangka panjang maka tidak ketemu dan ini juga sama, tidak ketemu kalau kita menggunakan scalping trading yang cepat H1 terlalu jauh, terlalu lambat ya maka nanti kita gabungkan disana oke selanjutnya ada harga pembukaan ada harga penutupan kemudian setelah buka ini turun dulu dia turun maka ini jadi low harga terendah sangat penting nanti memahami harga low dan high karena untuk mengetahui karakter dari candle itu market itu bagaimana geraknya yang ini adalah high sama hanya dengan ini ini high, ini low nya nah fungsinya untuk apa nanti mengetahui ini ya tentu untuk melihat karakternya dia ketika semuanya begini kemudian semakin ke bawah perhatikan nanti high, high, high high semakin lama semakin terbentur disini ini mengindikasikan berat untuk naik sehingga peluangnya dia akan turun atau bisa ada peluang sel nantinya tinggal menunggu satu warna merah tinggal ambil posisi sel high dan low sangat mempengaruhi dari cara membaca kita nanti analisa selanjutnya masih berkaitan dengan candlestick ya masih berkaitan dengan candlestick sekali lagi untuk membaca candlestick kita hanya bisa bisa gunakan gabung-gabung aja atau ditandingkan antara satu candle-candle lain mana yang lebih kuat mana yang lebih dominan hijau panjang merah pendek berarti dominan hijau sebaliknya merahnya panjang hijaunya pendek dominan merah artinya dominan merah masih akan berlaku seller berikutnya masih akan berpeluang turun lagi kemudian selanjutnya kita harus paham bagaimana membaca karakteristik candle ya dalam satu pergerakan itu harus kita pahami karakteristiknya karakteristik dari candle kalau saya gambarkan saya berikan contoh ilustrasinya kemudian ada seperti ini oke ini salah satu contoh ilustrasi dari karakter candle yang bisa kita baca nanti ya apa yang harus kita perhatikan yang pertama adalah bodi yang kedua adalah sumbu yang ketiga adalah rasio yang keempat posisi ini diingat-ingat ada bodi ada sumbu rasio posisi pertama kita cek yang disini bodinya kita mati oh bodinya panjang momentum seller namanya sumbunya bagaimana oh tidak ada sumbu berarti abaikan rasio abaikan karena tidak ada sumbunya rasio ini kita membandingkan antara sumbu dan bodi kalau tidak ada rasionya maka fix ini adalah momentum seller dia berpeluang lanjut turun sell lagi di candle selanjutnya maksud saya berpeluang turun lagi kemudian yang kedua yang kedua perhatikan bodinya oh bodinya kecil yang kedua yang pertama perhatikan bodinya yang kedua sumbunya oh sumbunya ada dua yang atas dan bawah nah yang bawah ini panjang yang atas lebih pendek artinya tekanan seller tekanan buyer jauh lebih kuat daripada seller sehingga berpeluang dia akan naik meskipun ada penolakan meskipun ada tekanan seller karena kita bandingkan antara sumbu dengan bodi panjang sumbunya dan yang lebih panjang berada di bawah sumbu di bawah mengindikasikan tekanan buyer penolakan buyer sehingga kalau penolakan buyer panjang ini berpotensi naik selanjutnya yang ketiga ya ilustrasi yang ketiga perhatikan bodi yang pertama bodi yang kedua sumbunya sumbunya panjang bandingkan rasio bandingkan antara sumbu dengan bodi panjang sumbunya posisinya berada di mana posisi berada di bawah berarti ini tekanan ke atas kuat tekanan buyer ini kuat sekali maka peluangnya apa peluang buy ya tinggal nanti menggabungkan dengan yang lain yang terpenting kita fahami dulu karakter per candle dulu nanti kita lanjutkan dengan dengan parameter yang lain selanjutnya kita fahami dulu yang pertama tadi karakter sudah yang kedua kita fahami ada trend trend itu apa trend itu arah cenderung arah kecenderungan arah cenderung trend ada dua ada trend naik ada trend turun sehingga hanya ada dua trend trend naik dan turun sementara kalau dia datar kalau dia sideways ini bukan trend dalam kondisi seperti ini kita tidak rekom untuk entry tidak entry sehingga entry kita lebih tepat lebih berpotensi untuk kita profit ketika marketnya sudah ada trend bagaimana cara mengetahui trend dari visual dari visual dari tampak pandangan mata mana yang dominan warna apa yang dominan warna merah berarti dominan turun warna hijau berarti dominan naik tadi sudah kita sampaikan belajar kita bandingkan satu candle dengan candle lain kita tandingkan mana yang dominan mana yang kuat dia dominasi dia akan menguasai paling gampang begitu kemudian kita lihat kalau di trend itu biasanya membentuk sudut sudah membentuk sudut 45 derajat ya kira-kira membentuk sudut 45 derajat sehingga kalau trend naik dia begini kalau trend turun begini kalau datar ini berarti sideways tidak ada trend sangat beresiko kalau kita mengambil posisi entry di kondisi sideways ada kalanya satu hari itu sideways sehingga kita tidak perlu entry juga trading tidak harus kita sesuai dengan rencana kita rencananya apa satu hari harus profit sekian satu hari targetnya sekian ada suatu saat nanti market itu tidak sesuai dengan sistem trading kita tidak sesuai dengan aturan main kita tidak memenuhi syarat semuanya maka lebih baik lebih baik lebih baik kita tiarap with and see menunggu peluang berikutnya meskipun tidak masuk tidak masalah yang terpenting tidak rugi ya jadi jangan berpikir setiap hari itu harus profit tidak kata harus kalau kita menuruti kata harus kondisi yang tidak mungkin memungkinkan untuk entry pun nanti bisa diterjang sehingga yang terjadi tersangkut dengan floating floating yang cukup panjang nah ini harus kita perhatikan yang selanjutnya kita bisa gunakan juga nanti high dan low high dan low biasanya trend naik ini puncak yang semakin tinggi semakin tinggi atau bahasanya adalah higher high atau puncak yang meninggi tinggi yang meninggi atau lembah yang meninggi lembah semakin tinggi ini trend naik sedangkan trend turun ini puncak makin turun makin turun demikian juga lembah ya lembah makin turun juga sama kalau kita gambarkan trend naik itu kan puncak yang semakin naik yang semakin naik yang semakin naik ini puncak ini puncak ini puncak yang semakin ke atas semakin naik ini lembah ini lembah ini lembah yang semakin naik kalau trend turun itu seperti ini nah ini puncak yang semakin menurun ini puncak ini puncak ini puncak ini puncak yang semakin menurun ini lembah ini lembah 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 semakin menurun maka ini trend turun nah paling penting itu paling aman dan paling penting trading itu follow trend ikut trend Ya meskipun follow trend Tapi ada tekniknya nantinya Karena trend itu juga nanti ada batasnya Ada batas harianya Ada level yang harus kita hati-hati disana Kemudian selanjutnya yang kedua Yang ketiga ya Kita memahami juga Namanya level Yang ketiga, pahami level Level ini Lebih cenderung ke support dan Resisten, support and resistance Jadi support ini adalah benturan bawah Support itu benturan bawah Resisten benturan atas Ini resisten Support itu benturan bawah Resisten benturan atas Maksudnya apa ini Kalau kita definisikan Support itu market yang dia bergerak turun Kemudian terhenti disana Kemudian berbalik Maka ini namanya support Sedangkan resisten ketika dia naik Kemudian terhenti disana Kemudian berbalik Maka ini namanya resisten Apakah seperti ini? Tidak Ya support itu juga bisa Dari sumbunya Perhatikan Dia turun Kemudian ditolak naik Nah Ditutup seperti ini Ini juga bisa menjadi Support Demikian juga ketika naik Terhenti Kemudian ditolak Naik Terhenti Ditolak Ditutup disini Maka ini juga bisa Berfungsi sebagai resisten Nantinya Karena dia naik Kemudian terhenti Ditolak Jadi sumbu Sedangkan ini Menjadi sudut Ada dua Bisa kita menggunakan yang sudut Bisa kita menggunakan yang sumbu Nanti Artinya Support itu batasan Kemampuan dia Sampai tertinggi Terendahnya Kemudian ditolak Itulah namanya support Maka saya menyebut Menjadi level Semakin banyak level Disentuh Semakin berbalik Maka disini Menjadi peluang Market itu Akan semakin kuat Berbalik Semakin banyak Level yang Dilewati Di break out Maka dia Semakin kuat Naik Ini break out Namanya Semakin kuat Dia naik Namanya level Cara menentukan bagaimana Support resistennya Support resisten ini Biasanya Gampang Gampang Susah Kalau kita Menggunakan Plug in Atau kita Menggunakan Indikator Yang Bisa ditambahkan Itu Biasa akan muncul Dengan otomatis Nanti Disana ada S1 Ada S2 Ada S3 Support 1 Support 2 Support 3 Ada R1 Ada R2 Ada R3 Ini muncul dengan sendirinya Tetapi diingat Jaraknya cukup jauh Nanti Kalau kita Trading harian Mengandalkan Begini Silahkan Dicoba Nanti Kesulitan Kita menentukan Peluang Yang Terbaiknya Kesulitan Kita menentukan Peluang Yang Lebih Dini Silahkan Di uji Dulu Awal Awal Juga Sama Kita Gunakan Yang Indikator Yang Ada Muncul R1 R2 R3 Jangan Dikira Ini Mempermudah Tapi Kalau kita Sudah punya Basic Sedikit Banyak Bisa Membantu Tetapi Kalau kita Hanya Mengandalkan Ini Sekali lagi Kita Tidak Dapat Peluang Lebih Awal Peluang Lebih Dini Atau Tidak Dapat Tanda Yang Lebih Awal Peluang Yang Ada Di Sana Kalau Kita Menggunakan Yang Manual Artinya Hanya Menggunakan Visual Tentu Kita Lebih Awal Bisa Dapat Peluang Kita Bisa Lebih Dini Mendetek Kemampuan Dari Pergerakan Market Apakah Dia Bergerak Kuat Naik Atau Sebaliknya Tidak Tidak Tidak